bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran halo teman-teman apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tercapai semua keinginan dan semoga senantiasa kita dalam melindungi dan rahmat Allah SWT amin amin ini hari ini adalah hari Rabu ya tanggal 17 Mei tahun 2023 kita akan lakukan pemangkasan pembuhan pertama angkur kita tanam tanggal 20 bulan 11 2022 ini sudah kita lakukan pemangkasan pembuhan sengaja tidak kami videokan ya saat pemangkasan yang penting teman-teman sini tahu hasil dari pemangkasan dan berapa bat pemangkasan dari bawah ini sampai ke kucuk ini nih hasil dan pemangkasan bisa kita jadikan entres ada pun anggur neski syarat untuk kita pembuahan yang pertama adalah kita cukupi dulu ya asupan nutrisi dari perakaran sehingga sudah sudah menampakkan ciri-ciri pada batang sudah kulit-kulitnya pada mengulupas ya ini ciri-ciri salah satu anggur yang sudah layak untuk dibuahkan kemudian yang cara ciri-ciri kedua ini sudah mencoklat mungkin ini tipis kemungkinan ya untuk menghasilkan buah tapi kita ingin biar serentak dulu kali ini setelah pembuahan ini kita akan lakukan pondas yang pruning kita akan pancing semua tunas-tunasnya karena ini tidak semua tunasnya pada keluaran ini keluar tunasnya cuman di gagal ya cuman dua atau tiga tunas yang gagal untuk keluar jadi syarat ketiga adalah teman-teman harus mencukupi asupan nutrisi dari wakar sehingga pupuk generatif sudah merosap ke batang jadi teman-teman harus perhatikan ya di sini ya saat untuk pemangkasan menghitungan jumlah mata tunas batnya ini perhatikan tunas yang figur nih nih boleh di sini boleh jadi di sini tapi teman-teman harus memperhatikan mana yang lebih figur ini kurang figur ini tampak lebih figur begitu dengan tunas-tunas yang lainnya jangan sampai nanti teman-teman memotong tunas yang figur aturan di sini buahnya bagus tapi teman-teman memotong di sini sehingga terbuanglah di sini calon pembuahannya itu yang perlu teman-teman perhatikan agar pembuahan kita Insyaallah nanti sukses bisa mengeluarkan buah yang banyak sesuai yang kita inginkan ini jenis doneski ah nanti setelah video ini kita akan update ya teman-teman ya pembuahan anggur jenis Halloween ini Halloween berapakah tunas bat dari pangkal cabang sekunder sehingga kita bisa mengoptimalkan pembuahan di tunas bat yang keberapa nah ini dia hasil pemangkasan kita dan disebelah sana ada jenis Dixon jadi kali ini pola pemangkasannya berbeda teman-teman setelah video ini teman-teman jangan lupa saksikan cara pemangkasan jenis Halloween dan Dixon mungkin itu review kita pada hari ini sekian wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh salam pengangguran selamat menikmati